Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa personel gabungan Kuala Hulu Labuhan Batu mengungkap 6 kasus narkoba di sejumlah titik yang diduga dijadikan tempat pemakaian dan transaksi narkoba dari lokasi petugas mengamankan 1 senjata api laras panjang beberapa paket sabu dan timbangan digital Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait peredaran narkoba di Labuhan Batu Utara Personel Satres Narkoba dan Polsek Kuala Hulu Kuala Hulu mengungkap 6 kasus narkotika dengan 6 tersangka di 2 kecamatan yakni Kuala Hulu dan Kuala Selatan Selain menangkap 6 tersangka polisi juga menyita 1 senjata api laras panjang rakitan sabu-sabu 11 gram lebih serta timbangan digital untuk menimbang narkotika Kasat narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu menyebutkan walaupun saat ini pihaknya memprioritaskan tugas membangun herd immunity masyarakat melalui vaksinasi tetapi kamtip mas harus tetap terjaga Intens melakukan penyelidikan ya bersama Polsek Kekanopan dan sudah berhasil mengamalkan 6 laporan polisi dan dengan tersangka dalam pengharap tindak pidana narkotika seperti yang ada disini orang buktinya rakan-rakan ini ada orang bukti berupa narkotika golongan 1 dengan tanapan jenis sabu yaitu seberat 11,5 gram dan juga kita temukan ada 1 7 senjata rakitan ini masih kita telusuri kepemilikannya tapi kita temukan pada saat penangkapan dari seorang tersangka berinisial R atas perbuatannya kini para tersangka terjerat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara sementara terkait penemuan senjata api laras panjang yang ditemukan polisi masih terus mendalaminya Pucuk Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Eva Rina TV kita ke informasi terakhir pemirsa 10 hari jelang ramadhan pengrajin pernah pernik di medan mulai kebanjiran pesanan mulai dari hiasan ketupat, kubah masjid, bulan bintang serta beduk berukuran besar juga tersedia di lokasi ini pengrajin sudah menyiapkan 1 bulan sebelum ramadhan tiba inilah lokasi pengrajin pernak pernik yang berada di Jalan Adi Sucipto, Medan Sumatera Utara pengrajin ini sudah mulai sibuk mempersiapkan pesanan pernak pernik 10 hari menjelang bulan suci ramadhan di lokasi pengrajin rumahan ini sejumlah pernak pernik tersedia mulai dari hiasan ketupat, kubah masjid, bulan bintang serta beduk berukuran raksasa pun ada di sini terbuat dari gabus awalnya pengrajin terlebih dahulu memotong dan membentuk gabus menyerupai ketupat kemudian dicat sedangkan untuk membuat beduk dan kubah masjid berbahan dasar styrofoam yang kemudian dibentuk dan dicat pengrajin mengaku bisa memproduksi 1.000 ketupat dalam 10 hari hiasan ketupat ini dijual mulai dari harga 5.000 rupiah hingga 50.000 rupiah tergantung ukuran sedangkan untuk harga aksesoris kubah masjid dan beduk dijual mulai dari harga 10.000 rupiah hingga ratusan ribu rupiah pengrajin sudah memulai produksi satu bulan sebelum ramadhan dia juga mengaku mengalami peningkatan penjualan dari pesanan yang sudah masuk jelang ramadhan ini awalnya dia kan ini kalau dari ketupat kan gabus gabus ketupat setelah itu dia nanti di ini dipotong jadi dipotong seperti ukuran kalau udah dipotong nanti baru dicat udah dicat baru dianyam udah dianyam barulah jadi ini seperti ketupat dia itu tuh proses ketupat kalau ini aksesorisnya pernah peningnya dari serokong awalnya serokong dibentulah jadi bulan musjid bulan bintang lampion beduk dipijet kalau misalnya kalau seribu ketupat minimal satu minggu siap kalau seribu ketupat tapi kalau aksesoris ini butuh waktu lama dia biasanya pembeli ramai datang beberapa hari jelang ramadhan pesanan dari berbagai unit usaha juga diakui pengrajin sudah masuk dari beberapa daerah wahyu pertama melaporkan dari medan untuk evarina tv pemirsa informasi jelang ramadhan penjual pernak pernik banjir pesanan tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam sumut hari ini siang saya el sota barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih